selamat siang ya selamat siang teman-teman kita kali ini kita akan mengikuti perkulihan tentang mengambar teknik yaitu dasar-dasar penggunaan AutoCAD jadi absennya akan dibuka via Google Form via absennya dua kali sambil menunggu orang lain masuk oke teman-teman selamat siang teman-teman jadi hal-hal apa saja yang akan kita kenali dalam dunia mengambar teknik di mana penggunaan aplikasi yaitu AutoCAD jadi kita sebagai teknik sipil AutoCAD ini harus kita kenali dan kita gunakan yang tidak semestri atau tidak semestinya seperti anak-anak yang berada pada jurusan yang tersendiri yaitu jurusan arsitektur di mana ada beberapa bagian yang akan saya ajarkan yaitu model di AutoCAD-nya yaitu tentang draw terus lain dan sebagainya oke kita lanjut langsung jadi elemen-elemen tampilan AutoCAD itu antara lain di mana pada saat kita melakukan start pada menu Windows tampilan AutoCAD awalnya akan seperti ini di mana ketika kita buka tampilan seperti ini hal apa saja yang perlu kita kenali yang pertama adalah yang di atas ini namanya baris judul jadi kebetulan baris judulnya adalah kosong kemudian pada saat kalian akan men-shape atau setelah sekalian gambar drawing-nya ini akan berubah menjadi judul kalian seperti kalian menggambar rumah atau menggambar apapun yang ada pada hal apa saja yang akan kalian tampilkan pada handi-handi kalian kemudian yang kedua adalah menu pull down menu pull down adalah mulai dari file edit view insert format dan lain-lain kemudian selanjutnya adalah tool bar jadi tool bar layar ini adalah untuk membuat warna-warna pada garis kalian dalam bentuk garis atau kotak atau lingkaran dan lain-lain kemudian yang tiga tool bar draw tool bar draw ini adalah fungsi adalah untuk fungsi gambar ini akan kalian gambar berupa line x-line polygon cycle atau lingkaran dan lain-lain kemudian yang kedua adalah tool bar annotation yaitu tool bar kita membuat apa namanya kita membuat jarak atau dalam bentuk ukuran seperti apa kita bisa namakan seperti dimension line itu jadi linear kita buat gambarnya seperti apa kemudian ada ukurannya kemudian yang ketiga adalah tool bar modify yaitu tool bar ini fungsinya kita menghapus terus RS kita setelah kita RS kita juga bisa main trim main trim kemudian setelah kita main trim dan lain-lain selanjutnya adalah menu koordinat sistem jadi koordinat sistem ini kita mengetahui arah gambar kita dimana ada arah X dan arah Y selanjutnya adalah baris perintah atau common line jadi baris perintah ini selain kita menggunakan menu toolbar kita juga bisa menggunakan baris perintah dalam bentuk kita mengetik perintahnya menggunakan perintah keyboard kemudian selanjutnya kita maksud pada yang tengahnya adalah namanya area gambar area gambarnya adalah pada yang tengah-tengah next jadi sebelum kita melakukan penggambaran pada outlet kita harus pengaturan gambar dulu yang pertama adalah pengaturan unit ini berfungsi untuk menentukan sistem unit atau sistem satuan yang akan digunakan mana cara pengaturannya itu pertama kita pilih menu format kemudian kita pilih unit bisa juga dengan mengetik unit pada baris perintah atau common line kemudian dengan akan muncul seperti gambar di samping ini seperti ini jadi common line kita mengatur desimal yang kita gunakan dua angka di belakang kemudian kita menggunakan satuan apa milimeter setimeter atau meter terserah teman-teman saya kalian menggunakan menu tersebut kemudian selanjutnya adalah teman-teman setelah kita kita masuk pada pengaturan bidang gambar atau limit jadi area gambar harus kita atur sebagaimana mestinya sesuai mau kita kita menggunakan keter saat 3 keter saat 4 atau tanpa ukuran jadi biasanya kita menggunakan pengaturan terus pilih format drawing limit kita ketik 0,0 atau isi sesuai kainan bisa juga kita mengetik pada baris perintah atau command line kita gunakan namanya perintah limit kemudian selanjutnya setelah kita atur unit dan limit kita atur yang ketiga adalah pengaturan dimension style jadi dimension style ini kita mengatur garis-garis untuk dimension line kita jadi dimension style itu kita pilih perintah untuk membuat ukuran pada dimension line kemudian awalnya kita pilih menu pada format kemudian kita ketik klik dimension line kemudian atau kita klik pada command line kita ketik grup D keyboard kemudian new masuk kita enter tampilannya seperti ini kita masukkan sesuai selera maksudnya kita pilih new kemudian kita enter selanjutnya kita mengatur dimension style pertama kita pilih line jadi line tesra lainnya itu garisnya kita kasih warna apa jadi garis ini kita kasih warna apa merah atau tesra kalian jadi kemudian kita pilih pada extend line color extend line itu pada garis ujungnya ini kita pilih warna apa jadi warnanya green kemudian selanjutnya kita pilih simbol atau arrow jadi ujungnya apa kita mau close ini kita pakai arah panah kemudian kita pilih style arrow besarnya itu kita pakai 6,5 saja terus center mark nya kita pakai 6,5 kemudian bark side nya kita pakai 6,5 kemudian line jog dimension nya kita kasih 1,5 kemudian radio jog nya kita kasih 4,5 dan rajat terus art bag simbol nya kita pakai proceeding dimension text ini biasa yang saya gunakan tesra teman teman mau gunakan pengaturan dimension line seperti apa kemudian kita masuk pada text text nya kita pakai standar terus warnanya kita kasih warna standar saja warna putih kemudian pilih text nya pada center bagian tengah kemudian horizontal center jadi view nya direksion nya kita pakai left to right terus text element nya kita pilih element with dimension line terus offset from dm line nya kita kasih angka 10 selanjutnya kita pilih primary unit jadi primary unit nya kita pakai unit form itu di simil kemudian processor nya kita pakai angka 0 saja jadi 0 tanpa koma skalanya kita pakai 1 decimal danger nya kita kasih 0 saja kemudian kita oke nah itu yang kita atur pada pengaturan dimension line kemudian kita masuk pada perintah gambar yang pertama adalah perintah tol blood draw itu yang sudah saya sampaikan yang pertama adalah tol blood draw kemudian yang pertama itu yang harus kita kenali adalah line atau kita membuat garis jadi line ini merupakan perintah untuk membuat sebuah garis tunggal yang rus cara pengaturannya kita pilih menu draw kemudian kita klik line ada klik di sini line kemudian atau kita bisa menggunakan baris perintah pada comment line atau kita kita ketik angka L kemudian kita enter kemudian kita klik pada area gambar terus tarik sesuai dengan panjang dan ukuran jadi line ini kita bisa menggunakan kita klik kita menggunakan perintah shift kemudian kita klik di area gambar kemudian kita tarik atau kita juga bisa menggunakan penggunaan perintah keyboard kemudian kita menggunakan garis kemudian kita menggunakan angka lebih kecil kemudian kita menggunakan sudut seperti contohnya kita klik pada area gambar kita tarik garis lurus kemudian kita pilih sempamanya kita tulis angka 100 kemudian kita klik pada keyboard kemudian kita klik angka lebih kecil yaitu sudut kemudian kita pilih angka 0 berarti derajat 0 otomasi dengan sendirinya garis itu akan lurus ketika kita mau berdiri vertikal kemudian kita pakai sudut 90 derajat jadi kebanyakan kita menggunakan sudut-sudut pada saat kita menggunakan perintah line kemudian yang kedua adalah kita menggunakan konstruksi line atau biasa kita kenal adalah X line jadi perintah ini untuk membuat garis tanpa ujung jadi garisnya itu tanpa ujung biasanya garis ini kita gunakan untuk membantu kita dalam membuat tampak membantu kita untuk membuat tampak depan pada saat kita membuat denah dalam dua dimensi jadi pilih menu draw konstruksi line pada menu tolbar kemudian atau kita bisa klik pada X line kemudian kita enter jadi setelah kita enter kita bisa menggunakan perintah H kemudian enter jadi fungsi enter ini V enter A enter atau offset enter jadi H ini untuk horizontal jadi garisnya itu horizontal jadi datar kemudian vertical tiga lusus angel ini adalah kita menggunakan sudut kemudian O ini adalah kita menggunakan offset jadi ada garis kemudian ada garis kemudian kita offset jadi fungsi offset ini nanti akan saya jelaskan pada menu selanjutnya selanjutnya kita masuk pada yang ketiga adalah multi line jadi fungsi tolbar draw ini yang saya ajarkan hanya kita pada kali ini halal fungsi draw ini yang biasa kita gunakan di mengambar teknik pada teknik simple saja untuk yang arsitek saya tidak mengajarkan lebih lanjut jadi yang kedua adalah multi line yang ketiga adalah multi line multi line itu perintah untuk membuat garis double yang bisa ditentukan posisi kursornya jadi kita pilih tetap pada menu draw kemudian multi line kita klik multi line atau kita bisa pada command line atau baris perintah kita klik ml atau multi multi line kemudian kita enter kita klik j enter kita bisa memilih multi line itu garisnya di ujung di tengah atau di atas kemudian kita bisa pilih j enter lebar garis parallel nya berapa kemudian j enter nama multi line nya apa kemudian kita pilih titik 123 multi line ini biasa kita gunakan untuk membuat garis tembok ketika kita buat dena kita bisa membuat garis tembok menggunakan multi line tetapi kurang dari multi line ini kita tidak bisa memotong dia makanya kebanyakan di menggambar dena atau menggambar teknik itu kita biasa menggunakan offset sehingga kita bisa men-trim dia atau men-extrute dia atau memeca dia kalau multi line ini kita tidak bisa kekurangannya itu dia tidak bisa di-extrute atau dipotong selanjutnya yang keempat adalah rectangle rectangle itu merupakan perintah untuk membuat kotak dengan cara menentukan kedua titik diagonal jadi seperti itu kemudian rectangle rectangle ini merupakan perintah membawa kotak dengan cara menentukan kedua titik diagonal jadi kita pilih pengaturan kemudian kita pilih tombol draw kita pilih rectangle atau kita masuk pada baris perintah command line kemudian kita pilih ketik REC oke jadi cara membuat kotak untuk membuat dena yang paling cepat adalah dengan membuat kotak caranya itu kita klik REC kemudian kita klik pada area gambar kemudian kita pilih ukuran ukuran adalah 4x4 kemudian kita klik kalau kita pakai satuan milimeter kemudian kita klik 400 pakai koma kemudian 400 kita enter dengan otomatis baca ruangan kita pada area gambar itu adalah 4x4 atau 400x400 seperti itu kalau kita mau 600 600 600 500 kita tinggal 600 terus koma kita pilih 600 jadi kotak dengan 6,5 atau 600x500 oke selanjutnya adalah menu art jadi menu art merupakan perintah membuat busu bingkaran atau gambar lengkung ini merupakan metode 3 point atau 3 titik jadi cara pengaturannya itu pilih menu draw kemudian kita pilih art kita klik pada gambarnya atau kemudian kita klik pada baris perintah ketik A kemudian kita enter jadi menu ini ini biasa kita menggunakan pada saat kita menggambar pada DNA itu bukaan pintu jadi kita bukaan pintu kita menggambar dengan menggunakan menu art jadi pintu kita akan membuat pakai menu art selanjutnya kita masuk pada perintah edit gambar jadi saya anggap menu drawnya selesai kita masuk pada edit perintah gambar terus kita lihat disini ada namanya penghapus kemudian kita meng-copy kemudian mirror ini offset ini array yang yang ini rotate dan lain-lain ini ada ada extend ada trim jadi yang pertama kita masuk pada menu RS jadi merupakan perintah untuk menghapus satu atau sekelumpuk sekumpulan objek yang tergambar jadi cara pengaturannya adalah pilih menu pada tombol modify kemudian kita pilih RS atau kita bisa klik pada perintah tombol modify nya kemudian kita atau pada menu perintah E kemudian kita hapus jadi ini adalah fungsi daripada RS seperti itu selanjutnya kita pilih menu copy jadi menu copy ini merupakan perintah yang fungsi memperbanyak objek atau menyalin satu atau sekelumpuk objek jadi cara pengaturannya itu kita pilih menu pada toolbar modify kemudian kita pilih copy jadi kita klik angka seperti ini kemudian kita bisa menulis mengetik pada baris perintah kemudian kita ketik CO kemudian kita enter kita select objeknya kemudian kita tentukan area copy sebelah mana sehingga muncul hasil copyan kita pada area gambar di tempat yang kita inginkan selanjutnya kita pilih menu ketiga adalah menu mirror jadi mirror ini merupakan perintah yang berfungsi untuk menggunakan objek seperti perintah copy tetapi hasil penggunaannya terbalik dari jadi dia hanya menghasilkan satu objek saja sehingga copy kita bisa meng-copy banyak objek jadi kita copy selanjutnya kita copy lagi kalau mirror ini hanya satu objek saja jadi secara terbalik biasa kita membuat dena dengan contohnya membuat pintu kebaya jadi pintu kebaya kita membuat menggunakan perintah topo modify mirror kemudian kita pilih klik atau kita baris perintah MI kemudian kita klik objeknya kita pilih sebelah kanan atau sebelah kiri atau atas atau bawah kemudian kita mirror jadi kita mirror ada perintah yes dan no jadi yes itu untuk menghapus objek yang lama kemudian no itu adalah tidak untuk menghapus objek yang lama ini akan kita praktek pada pertemuan selanjutnya selanjutnya adalah menu offset 4 bahkan perintah yang fungsi mengenakan objek seperti perintah copy tetapi hasil pengenakan terbalik dan hanya menghasilkan satu objek juga jadi menu offset ini biasanya kita gunakan dalam meng-copy atau meng-offset garis tembok jadi garis tembok kita jarang menggunakan copy atau multiline kalau saya biasanya menggunakan offset tergantung teman-teman menggunakan menu apa terserah kalian tapi saya itu sering menggunakan garis tembok dalam pembuatan ini saya menggunakan offset kemudian kita klik kalau perintah di baris perintah kita klik O kemudian enter ada perintah L jadi ada throw RS dan layar kita pilih sesuai kemudian atau kita pilih S current jadi kita masukkan ukuran atau kita pilih enter O enter kita enter dua kali masukkan ukuran itu cara-cara paling singkat jadi biasanya itu saya langsung O saya enter dua kali kemudian saya pilih ukurannya berapa jadi ada garis tembok kemudian kalau memang ukurannya 30 garis tembok kita enter dua kali kita pilih 15 kita offset sebelah 15 offset sebelah 15 hingga dapatnya 30 garis tembok kemudian selanjutnya ada array jadi array itu merupakan pengedita atau gambar untuk memperbanyak objek secara massal dengan pola atau sesuai tertentu jadi array ini kita bisa gunakan untuk pengkopian tehel kalau kita gambar kotak-kotak kita gambar tehel kemudian kita bisa mengkopi secara banyak jadi kita pilih secara jadi kita enter R kita enter kita klik P kita mau bentuknya polar atau kotak jadi pola ini secara bundar ini secara kotak atau secara bagi terpisah-pisah dia jadi kita pilih base pointnya di sebelah mana ini adalah dasar-dasar dari perintah menu array kemudian yang keenam adalah move jadi merupakan pasilas memindahkan satu objek atau sekurut objek dari satu tempat ke tempat yang lain jadi kita akan memindahkan objek sesuai dengan mau kita berbeda di sebelah mana fungsi move ini juga kita bisa memindahkan dengan menggunakan jarak juga jadi setidak dalam hal ini kalian mengenal saja kemudian praktiknya kalian akan mempraktik yang sendirinya akan menemukan bagaimana caranya itu menentukan jarak dengan sendirinya kemudian kita pilih pada baris perintah kita klik enter kemudian kita select objek selanjutnya kita melempar objek sejauh mana bisa menggunakan perintah keyboard dengan jarak kemudian kita juga bisa langsung mengklik pada area gambar sesuai dengan klik pada base pointnya maunya seperti apa selanjutnya adalah fungsi daripada trim kalau saya itu kebanyakan menggunakan perintah trim jarak-jarak menggunakan perintah RS karena trim ini sangat simpel jadi merupakan paslet pengeditan gambar untuk memotong objek menggunakan pembatasan jadi pilih menu pada tombol modify kemudian kita trim atau klik pada perintah tolbarnya kemudian kita bisa juga menggunakan fasilitas daripada komen lain kemudian kita klik enter jadi setelah kita klik enter kita pilih pada batas baris yang akan kita gunakan jadi ada dua buah garis yang mana kita menghapus kita klik yang pertama kemudian kita enter kemudian kita klik pada yang akan kita hapus atau juga bisa kita gunakan kita gunakan perintah pada komen lain kita klik tr enter dua kali kemudian kita langsung menghapus gambar garis yang kita mau itu lebih simpler pada kita klik tr kemudian kita enter kita beli objek kita enter biasanya begitu tapi lebih bagusnya kita klik tr enter enter dua kali kemudian pilih guys yang mau kita hapus langsung terhapus dengan sendirinya otomatis jadi teman-teman selanjutnya kita masuk pada menu extend jadi menu ini merupakan merupakan perintah untuk mempanjar gambar atau objek atau suatu garis dengan menggunakan objek pembatas jadi kita membatasi dia kemudian kita memanjangkan garis jadi ada dua buah garis kemudian kita klik ada sempat dua buah garis seperti ini kita akan memanjang garis sampai di sini kemudian kita extend kita klik garis ini kemudian kita klik ini otomatis garis itu akan memanjang sampai menyentuh garis yang kita bakasi jadi atau kita klik ex enter select object kemudian kita dua kali akan dengan sendirinya dia akan memanjang atau kita enter dua kali dia jadi fungsinya extend sama trim ini hampir-hampir sama cuma satu memotong satu menyambung menyambung sampai garis selanjutnya seperti kita bisa lihat pada simbolnya ini jadi modelnya seperti kita klik yang biru kemudian kita klik yang putih dia akan memanjang sampai dengan biru jadi yang ke sembilan adalah menu camper dan fillet ini adalah menu yang hampir-hampir bersama fungsinya jadi merupakan ini merupakan untuk membuat sudut dan jari-jari lingkungan pada kotak jadi pilih menu pada tombol modify kemudian fillet klik salah satu terserah satu bentuknya bulat satu garis datar nah itu bedanya camper dan fillet jadi camper itu besar fillet itu lengkungan kita pilih CH kita enter atau pilih F select object masukkan jari-jari lingkungan jadi kamu pilih lingkungan jari-jari lingkungan yang 45 jadi bentuknya kalau fillet bentuknya 45 kemudian camper mirinya 45 derajat pada kotak nah itu perbedaan antara camper dan fillet saya kira sampai disini pertemuan kita jangan lupa absennya itu saya bagikan pada live chat jadi absennya via google.com terima kasih teman-teman hari minggu depan selasa kita akan melakukan praktikum auto-cast sesuai dengan materi kita jadi yang belum mengerti bisa menanyakan via live chat atau bisa di komen di bawah video kali video saya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati